8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 24 Rahasia Istana Pualem Biru, bagian 2 Bau bunga siang tidak akan pernah terlupakan oleh li siang, karena bau semacam ini mengingatkannya kepada kematian kongkongnya, si deyuan, ketua tienshanbai, di tangan lanwugui, iblis halimun biru, dengan ilmunya yang mahadasyat, lanwupohuai guge, halimun biru menghancurkan tulang. Iblis ini pula yang turut menghancur leburkan tienshanbai 3 tahun setelah si deyuan binasa di tangannya. Lisian segera melompati tembok istana itu, dan memasuki taman yang menjadi sumber bau bunga siang. Taman itu luas sekali, dengan bunga siang menjadi tananam utamanya. Memang indah bunga ini dan baunya sangat harum menyegarkan. Namun bagi lisian, bau bunga ini menyiarkan hawa kematian, bau seperti iblis gentayangan. Di tengah taman terdapat bangunan berbentuk segi delapan, juga berwarna biru. Bangunan ini memiliki atap lebih rendah dari bangunan utamanya. Seolah-olah terpisah sama sekali, tetapi apabila diperhatikan dengan teliti, akan terlihat bangunan segi delapan ini dihubungkan dengan sebuah dinding yang bentuknya sangat aneh. Ruas dinding ini licin mengkilat terbuat dari batu pua lem biru tua, membentuk sebuah kubah dengan diameter yang hampir sebesar gedung utama. Yang lebih aneh lagi, dinding ini dihiasi ribuan bunga siang yang berbau sangat keras. Lisian menyelingap mendekati dinding yang berbentuk kubah itu. Selagi ia akan melangkah memasuki rumah segi delapan itu, ia mendengar. Seseorang menegurnya. Guniang, apakah yang kau cari di taman ini? Di hadapannya telah berdiri seorang setengah tua yang berwajah hampir sama dengan Wong Chiasin, pembesar kota yang pernah ditolongnya. Bedanya, apabila Wong Chiasin berwajah tampan, bersih dan berwibawa, orang ini tubuhnya kotor, sepertinya ia adalah jurutaman di istana ini. Lau, babau, paman, bolahkah aku tahu siapakah pemilik istana biru yang indah ini? Penjaga taman ini memandang Lisian seperti orang curiga. Sorot matanya bagai sembeluh walaupun disembunyikan di balik senyum yang ramah. Guniang, jikalau kau tidak memiliki urusan penting di istana ini, lebih baik datang di lain waktu, karena ong ya sedang menerima banyak tamu. Oh, urusan dengan para lama dari Tibet itu. Penjaga taman itu hanya mendengus, kemudian meninggalkan Lisian. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan, darah perkasa ini berlaku cerdik. Segera ia meninggalkan taman, dan ia sempat melirik tukang kebun itu yang kebetulan juga melirik ke arahnya. Lisian melamaikan tangannya, dan segera pergi. Malam harinya, sesosok bayangan berkelebat melompati tembok taman bunga siang. Gerakannya sangat cepat, sebab ia mencoba menggunakan ilmu baru. Yang sedang ia latih, Bu Yingzi. Tubuhnya berkelebat-kelebat seperti siluman mengejar arwah. Ketika mendekati dinding yang berbentuk kubah itu, Lisian berhenti. Betapa terkejutnya dia ketika melihat banyak orang berkumpul di situ. Para pendekta lama duduk bersila membentuk lingkaran. Dan di tengah-tengah terdapat empat orang yang membuat Lisian sangat terkejut. Kepalanya menjadi pusing, dan wajahnya mencerminkan kebingungan yang luar biasa. Mengapa demikian? Tepat di tengah-tengah kubah yang dipenuhi oleh ribuan bunga siang itu, berdiri empat orang secara berjajar. Semuanya mengenakan topeng. Yang dua mengenakan topeng tengkorak hitam, perawakannya sama-sama tinggi besar. Inilah tokoh misterius yang dipanggil, Bupun Ongya. Yang membuat Lisian terkejut, di situ berdiri dua orang Bupun Ongya. Yang dua lagi, juga dua orang tokoh yang membuat darah Lisian bergerak cepat, yaitu Lanwugui. Ia sangat terkesima karena musuh besar yang membunuh kongkongnya dan menghancurkan Tian Shan Bai. Ada empat orang, dua Bupun Ongya dan dua orang Lanwugui. Ia berpikir keras, siapakah di antara empat orang itu yang telah membunuh kongkongnya dan menghancur leburkan Tian Shan Bai? Semakin ia berpikir, semakin bingung dia jadinya. Aha, apakah Lanwugui itu ada dua orang? Demikian juga Bupun Ongya. Kalau ada empat orang dengan kepandayan setanding Lanwugui dan Bupun Ongya, maka pendekar mana yang bisa mengatasi gabungan ilmu silat mereka? Dipimpin oleh keempat orang misterius itu, orang-orang itu rupanya mengadakan rapat rahasia untuk tujuan tertentu. Rencana membunuh Kaisar Yongle di Yongle Lichang, daerah berburu Yongle, telah digagalkan oleh dua orang pendekar muda, yang satu buntung lengan kirinya, dan yang satunya masih remaja. Ini sungguh memalukan dan membuatku sangat penasaran. Yang lebih menjengkelkan lagi, rencana lapis kedua juga gagal total, karena ternyata Jenderal Gan Bing memiliki strategi yang jauh lebih hebat dari strategi kita. Kata seorang Bupun Ongya, sambil mengebrak meja batu hitam di dekatnya. Kini kekuasaan Jenderal Gan Bing semakin besar, dan akan sangat sulit untuk menjatuhkannya melalui adu strategi perang. Selama Jenderal Gan Bing masih bercokol di istana, akan sangat sulit untuk menghabisi Kaisar Yongle. Jalan satu-satunya adalah membunuh Jenderal Keparat itu dulu, baru kemudian menjungkalkan Yongle dari Kekaisaran yang diperolehnya dengan kera kudeta itu. Bagaimana kita bisa melaksanakan pembunuhan itu karena Jenderal Gan Bing selalu berada di tengah-tengah pasukannya yang berjumlah sangat besar? Seorang pendekta lama yang berwajah bengis bertanya dengan suara dingin. Kedualan Wugui sekonyong-konyong melesat ke tempat tumpukan bunga siang, keduanya melayang. Baga daun kering di atas tumpukan bunga-bunga itu. Sesaat kemudian mereka bersilap dengan kera yang sangat luar biasa. Hawa pukulan mereka mendesir-desir sangat tajam, sungguh pun demikian tidak ada satu bunga pun yang bergeser dari tempatnya. Mereka bersilap dengan gerakan luar biasa cepatnya. Tubuh mereka seperti berubah menjadi halimun biru yang diterjang badai, sebentar nampak tebal, namun dilain saat hilang, dan kemudian menebal lagi. Inilah demonstrasi gingkang yang sudah mencapai tarap yang sukar diukur tingginya. Juga, gabungan hie kang yang dikeluarkan melalui lengkingan-lengkingan suara dari dalam perut mereka dengan singkang berhawa maut. Tiba-tiba mereka berdua berseru dengan suara yang nyaring sekali. Lanwu pohwai guge, lanwu senling nakulai, halimun biru menghancurkan tulang, halimun biru merogoh sukma. Tanda petik. Dalam waktu sekedipan mata, entah berapa jurus yang telah dilancarkan oleh kedua iblis itu. Orang-orang di sekitar ruangan itu hanya bisa melihat akibatnya. Bunga-bunga siang itu tiba-tiba berhamburan ke segala penjuru ruangan, dan begitu jatuh di lantai, bunga-bunga itu berubah menjadi serbuk yang mengeluarkan bau wangi sekali. Dan ketika kedua iblis biru itu meninggalkan tempat di mana mereka bersilat, tidak nampak selembar pun bunga siang yang tersisa. Tampak di tempat iu terbentang sebuah kolam yang cukup luas. Ternyata kedua iblis itu bersilat di atas air dan hanya memergunakan lembar-lembar kelopak bunga siang sebagai alas kakinya. Cui sekalian, lihatlah, dalam tempo tiga tahun, terakhir ini, Lanwugui telah berhasil menyempurnakan ilmu Lanwupohuai guge, Lanwusenlingnakulai, halimun biru menghancurkan tulang, halimun biru merogoh sukma, sampai pada tingkat tertinggi. Dengan ilmu ini, mereka berdua akan memaksa seluruh ketua partai di Tionggoan takluk dan bergabung dengan kita, jikalau mereka menolak, nasibnya tidak akan lebih baik dari bunga-bunga siang itu. Cui sekalian, datuk-datuk persilatan di Tionggoan sudah bergabung dengan kita. Rencana selanjutnya, kita akan menggiring dunia persilatan berada di bawah pimpinan kita. Tiba-tiba Bupun Ongya menghentikan bicaranya. Metu dibalik topeng tengkorak itu mengeluarkan sinar kilat. Keluarlah kau belum habis suaranya, tubuhnya sudah melayang melancarkan pukulan yang mengeluarkan uap seputih salju, yungkswelya olinghun, awan salju merogoh sukma. Semacam pukulan bayu purba yang merusak bagian dalam. Ilmu kejih yang sangat ditakuti di dunia persilatan. Ciuut, beres, beres. Pukulan yungkswelya olinghun tidak mengenahi sasarannya, karena lisian dengan gerakan buyingzi sudah melesat keluar dari tempat itu. Wajahnya yang cantik itu diwarnai dengan rona merah pada kedua pipinya. Matanya bersinar-sinar terang namun mengandung ejakan. Manusia, manusia iblis dan pendeta-pendeta siluman dari Tibet bersekutu untuk melakukan pemberontakan berdarah. Untung nonamu ini sudah mencium rencana pemberontakan ini. Tapi sungguh sayang, nonamu tidak bisa tahu siapa manusia pengecut yang bersembunyi di balik topeng maut. Namun nonamu ini juga tahu bahwa hanya orang-orang berjiwa rendah saja yang bisa berbicara di balik topeng, hai, hai, hai. Bupun ong ya sangat terkejut begitu mengetahui si pengintai ternyata seorang gadis yang masih sangat muda sekali. Tanpa banyak cakap ia menoleh ke arah Lanwugui. Sidi, dinasakan gadis itu secepat mungkin. Salah seorang iblis Halimun Biru ini, tanpa banyak cincong menyerang Lisian dengan pukulan maut yang disebut Lawuguan Yingzi, Halimun Biru membuka bayangan. Dengan gingkang yang sudah mencapai tingkat yang sulit diukur, tidak ayah lagi hawa pukulannya sudah menyeruak sangat cepat dan dasyatnya mengarah ulu hati Lisian. Apabila Lisian belum memahami Bu Yingzi, ia tidak akan sanggup mengelak dari serangan ini. Dengan tambah ia berkelit dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Tubuhnya menyelingap-lenyap di tengah-tengah gelombang suara pukulan itu. Lanwugui sangat terperanjat melihat lawannya yang masih muda itu bisa menghindari serangan mautnya tanpa kesulitan yang berarti. Dia menjadi marah sekali. Tanpa sungkan lagi, ia kembali menyerang dengan ilmu. Yang sama, namun dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Lisian menjadi sibuk dan kebuakan sekali diserang demikian. Iblis itu bergerak begitu cepat, sehingga setiap gerakan berisi lebih dari tiga gelombang serangan yang rata-rata sangat dasyat dan mematikan. Serangan-serangan iblis ini sangat tajam dan dingin, seperti pedang berkarat. Blaar, blaar, siuuut. Lisian menjadi semakin terdesak ke sudut ruangan, karena ia sangat kesulitan menghadapi gelombang serangan seperti itu. Tiba-tiba ia menjadi nekat. Huoji Luo San Gu, Raja Wali Api membakar lembah. Iih, liu kuan Huojiu, enam jurus Raja Wali Api, kurang ajar, siapakah gadis ini Lanwugui mendengus sambil terus melancarkan serangan hebat. Enam jurus serangan Lanwugui dapat dipatahkannya, walaupun benturan-benturan sinkang membuat dia terus terdesak mundur. Sidi, cepat habisi gadis berbahaya itu Bupun Ongya berseru tidak sabar melihat jalan pertempuran itu. Lanwugui Huai Du Zisan, Halimun Biru mengobrak abrik perut gunung. Serangan ini sungguh sangat dasyat. Hawa pukulan. Yang sedingin salju mengepung tiga perempat bagian jalan darah paling berbahaya di tubuh Lisian. Karuan saja Lisian menjadi kalang kabut dan terpontang panting menahan serangan ini. Tidak berhenti di situ, serangan ini diteruskan dengan ilmu pamungkas yang dimiliki oleh Lanwugui. Lanwupo Huai Gu Ge, Halimun Biru menghancurkan tulang. Lisian terkejut sekali ketika ia diserang sekonyong-konyong dengan gelombang tenaga hiekang yang luar biasa hebatnya. Suara melengking yang keluar dari kerongkongan Lanwugui yang mendahului pukulan mautnya ini membangkitkan tenaga mujijat sentan Lek Lingkuan yang sudah bersenyawa di dalam diri Lisian. Gadis ini mengeluarkan suling merahnya, dan tiba-tiba tubuhnya melayang seperti Raja Wali. Dengan luar biasa indahnya, ia seolah-olah terbang menunggangi suara lengking Lanwugui. Dan pada saat yang sama, sulingnya bergerak dengan ilmu sentan Lek Lingkuan. Setiap gerakan suling itu selalu disertai dengan suara yang menusuk-nusuk bagian pusat tenaga sinkang dan hiekang di sekujur tubuh lawannya. Lanwugui menjadi bingung dan serangannya menjadi tidak terarah. Tenaga sakti di dalam tubuhnya mulai melemah seperti seekor naga yang jerih mendengar suara suling itu. Namun sungguh sayang, tingkat Lisian masih jauh daripada cukup untuk bisa menjatuhkan seorang sakti seperti Lanwugui. Penaga sakti gadis ini masih terlalu lemah untuk melancarkan jurus sentan Lek Lingkuan. Tiba-tiba Lanwugui berhenti menyerang, dan dua kejapan mati setelah itu, ia kembali menyerang dengan serangan yang dua kali lebih dasyat dari yang sudah-sudah. Kali ini Lisian sudah tidak mungkin lagi bisa mengatasi lawannya, karena tenaga saktinya sudah terkuras habis waktu mengerahkan sentan Lek Lingkuan. Matanya menjadi berkunang-kunang melihat serangan Lanwugui yang maha dasyat itu. Tidak ayal lagi, dadanya tergempur dengan ilmu iblis ini. Des, audah! Tubuh Lisian melayang bagai pohon amruk dan dari mulutnya mengalir darah berwarna biru tua. Dia masih sadar dan bisa melihat ketika musuh besarnya itu berdiri di depannya. Sidi, dinasakan gadis itu, karena lima tahun lagi, ia akan muncul menjadi lawan yang sangat berbahaya sekali, bupun Ongya berseru. Lanwugui menatap Lisian dengan tajam. Sinar matanya sejenak memancarkan rasa kagum melihat Lisian, tetapi itu hanya sejenak. Tidak beberapa lama sinar matu itu berubah menjadi bengis dan kejam sekali. Dengan beringas ia menghempaskan tangan kanannya ke arah Lisian yang sudah tidak berdaya. Mampuslah belaar, des! Lanwugui terkejut sekali ketika seorang pemuda sudah berdiri di depannya dengan kedua tangan terbuka menahan serangannya. Tangannya menjadi kesemutan. Belum sempat ia berpikir lebih lanjut, pemuda itu-itu sudah menyambar tubuh Lisian dan kemudian dengan kecepatan yang mengagumkan melesat pergi dari tempat itu. Keempat iblis sakti dan diikuti oleh beberapa pendekta lama yang berilmu tinggi melesat pergi mengejar bayangan pemuda itu. Maka terjadi kejar-mengejar yang menyeramkan di malam hari itu. Seperti bayangan-bayangan iblis pemuda dan orang-orang itu berkelebat-kelebat dari satu tempat ke tempat lain, kemudian dari pohon satu ke pohon lainnya menuju ke arah hutan lebat di sebelah barat kotak Sining. Pemuda ini cerdik sekali, ia selalu mencari tempat yang gelap dan dipakai untuk membantunya melarikan diri. Pada saat melewati daerah yang bergunung-gunung, pemuda ini memblok ke arah utara. Ketika ia akan memblok ke sebuah lekukan gunung, tiba-tiba sepasang tangan menyambar tubuh Lixian. Jingzi, ku bawa Lixian bersamaku, berlarilah kau ke arah hutan di dekat gurun Gobiye, makin cepat makin baik. Keempat manusia iblis itu sukar untuk dihadapi, aku pun tidak akan sanggup mengatasi seorang saja di antara mereka apalagi keempat tempatnya.